Pertugas sudah lama mengincar rumah pembuat mie yang dihuni tiga warga asing. Berdasarkan penyelidikan, rumah ini dihuni bandar sabu. Saat digeledah, ditemukan tiga warga negara asing yang menyimpan sabu di dalam pipa. Sabu seberat 45 kg disimpan dalam sembilan pipa air. Sabu ini diduga, diterima dari warga asing lainnya. Modus ini cukup rapi karena sabu nyaris tidak terlacat sinar X-ray. Sabu disimpan dalam pipa setebal 4 cm dan dibungkus aluminium foil. Belum ya, ini pengembangan tapi sudah ada yang kita tangkap. Tadi tiga orang untuk awal, disini kita kembangkan. Ikuti aja nanti, ini kan baru hari ini kita ungkap, baru kita tangani hari ini. Polisi mencari barang bukti lain di rumah baru, dihuni oleh warga negara keturunan dua minggu terakhir. Mereka itu baru pindah dari sebelah ya, RW11, RT8, RW11, pindah ke RT112. Itu lapor kepada saya sekitar satu minggu yang lalu. Satu minggu yang lalu berserta keluarga, sama anak, cuman di rumah ada kegiatan. Saya bilang, kegiatan apa? Saya bikin bakmih pak, untuk menjambung hidup lah, cari makan. Ya sudah, nanti saya konfirmasi ke sana. Ya kita dengan, ini kalau sudah di luar pelabuhan, timnya kemudian handover kepada BNN, BNN di depan. Ya, kontrol delivery namanya kita ikut dijadikan satu tim di situ. Jadi kita info-info jalan terus, dan kemudian kita lakukan penyergapan di sini. Barang bukti sabu dan tiga orang yang diduga pengiadaran narkomba ditangkap dan dibawa ke kantor BNN Cawang, Jakarta Timur. Ketiganya akan diselidiki dan kemudian diserahkan ke BIA Cukai. Dari Jakarta, Hamdi Putra, Frieza Pradetian, MNC Media, memberitakan.